Halo teman-teman, jumpa lagi di Piwa Channel Kali ini kita sedang melihat ahli jagal kita, Mas Nanang Juru sembeli kita sedang melakukan penurunan daging Penurunan daging mulai dari jarawan hingga pemisahan daging dari tulangnya, teman-teman Jadi yang pertama dibuka ya, dibuka perut dari kambingnya Lalu kita ambil usus besar dari pantat Oke, setelah usus besar diambil, di sini ada yang namanya babat ya teman-teman Itu diputuskan dari usus yang berwarna pink Lalu jangan lupa diambil lempodunya ya teman-teman Di sini paru, oke paru sudah mulai terangkat Begitu sangat cepat, lihai dan sangat ahli ya Mas Nanang ini teman-teman Karena beliau sudah lama berkecimpung di dunia penyembelian Awalnya cuman ternak lele dan sekarang sudah bisa menyembeli hewan ya teman-teman Oke sekarang kita masuk ke bagian kakin Di kaki ini cukup sulit ya teman-teman Karena untuk pemisahan dagingnya itu benar-benar harus disayat pada bagian panggal tulang Seperti ini, oke Jika sudah itu ditusu lalu diikuti tulang ke bawah Agar daging bagian punggung itu terpisahkan ya teman-teman dari tulang punggungnya Ini kita sekarang melihat satu lagi dan ini sudah diperhatikan baik-baik Kita harus mencari klereng Klereng pada bagian kaki Oh ya di kawakset Oke, tidak seperti itu Nah ditarik ke dalam, oke Diturunin, nah sekarang ada klereng itu diputuskan Oke daging pada bagian sisanya ditarik keluar Nah ini yang sangat susah ya teman-teman Dipapras ke bagian tulang Nah di bagian ini dimasukkan pisahnya ke dalam Lalu dikebawahi agar daging bagian punggung terpisah Jika sudah seperti ini, selaputnya kita tarik keluar Kita cak, 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 cak Oke, terpisahkan daging pada bagian punggung Oke, sekarang kita melihat pemisahan daging pada bagian kaki ya teman-teman Oh ini kaki depan ya Nah ini kaki depan ada triknya ya teman-teman Nah di bagian piringan itu harus dipapras ke dalam Agar tidak tersisa daging seperti ini itu contohnya Oke kita lihat lagi ya Nah dibawa ke bawah ke dalam Agak tusuk ke dalam karena ada daging yang tersisa di bagian pinggiran Nah Nah jika sudah pada bagian lingkungan Di bagian belokan tulang yang sel Itu dimasukkan ke dalam Lalu disayat ke dalam Oh gitu Oke baik Nah kurang lebih seperti itu teman-teman Nah hasilnya seperti ini Oke terima kasih mas Anang atas informasi dan video yang bermanfaatnya Terima kasih